Jakalola, jilip 31. Yowan, kau pakailah pedangku ini kata Yoshiko dengan suara manis. Yowan hendak menerima pedang, akan tetapi cepat-cepat menarik kembali tangannya yang sudah sedikit diagerakan. Tidak baik ini. Kalau dia menang dan kemenangannya menggunakan pedang Yoshiko, hal itu lebih-lebih akan menguatkan mereka mengikatnya sebagai calon jodoh Yoshiko. Terima kasih, Yoshiko. Aku tidak perlu menggunakan pedang, cukup dengan ini, karena aku memang tidak ingin bertempur sungguh-sungguh dengan ibumu. Bukankah ini hanya ujian saja? Sambil berkata demikian, dengan sepatu barunya pemberian Yoshiko, Yowan mencukil sepotong kayu, agaknya ranting pohon kering yang terletak di atas tanah. Kayu sebesar ibu jari kaki itu tersontek ke atas dan dia sambar di tangan kanan. Ranting yang kecil ini panjangnya kurang lebih empat kaki, kecil dan hanya kayu kering, mana mungkin bisa dipakai senjata menghadapi pedang pusaka. Wajah Tan Lolki menjadi merah sekali. Selama hidupnya baru sekarang ini ia merasa dipandang rendah orang. Wajah yang merah berubah pucat, kemudian merah lagi, tanda bahwa hatinya bergolak dan kemarahannya memuncak. Bocah sombong! Kau hendak menghadapi aku dengan ranting itu? Tuan Yow, karena pertempuran ini hanya coba-coba saja, aku yakin kau tidak bermaksud melukaiku, maka dengan sebatang ranting sudah cukuplah. Setan! Kau memandang rendah kepadaku, ya? Berjanjilah, kalau pedangku mengantarnya wamu ke neraka, jangan rohmu menjadi penasaran kepadaku kelak. Yow menggelengkan kepalanya dengan sabar. Aku yakin Tuan Yow tak akan sanggup membunuhku. Apa? Kau begini sombong Yow-nya itu menjerit. Bukan sombong, Tuan Yow. Akan tetapi hidupku adalah pemberian Tuhan, bagaimana kau akan dapat mengakhiri hidupku? Hanya Tuhan yang akan dapat melakukan hal itu. Wah, kau bersilat lidah. Lidahmu bercabang, tak bertulang. Kau lihat pedangku sambil berkata demikian, Tan Lolki segera menerjang dengan pedangnya, menusuk ke arah dada dengan gerakan yang sangat cepat dan kuat. Ujung pedang itu bagaikan sebatang anak panah terlepas dari busurnya melayang merupakan kilatan menyilaukan mata. Kring. 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 Tiga kali pedang itu berkelebat dan tiga kali pula membalik seperti terbentur tembok baja. Liyah Tan Lolki berseru kaget. Nyonya itu cepat meloncat ke belakang dengan gerakan memutar, diam-diam ia merasa terkejut dan mulai percaya akan kata-kata putrinya. Betapa mungkin ranting kayu kecil itu menangkis pedangnya menerbitkan bunyi senyaring itu seakan-akan ranting itu telah menjadi sebatang besi baja pilihan? Namun ia tidak gentar, dan cepat ia menubruk maju lagi dengan cekatan sekali. Kini ia memainkan ilmu pedang keturunan yang ia pelajari dari ayahnya dahulu. Ayahnya adalah Tan Bengkui yang dahulu berjuluk Sin Kiameng, pendekar pedang sakti, yang menjadi raja kecil di hutan Tep Tiokling, hutan bambu putih, di tepi pantai Pohai. Sin Kiameng Tan Bengkui ini adalah murid terkasih dari Butek Tiamong Tiahwigan, raja pedang tanpa tanding, dan menjadi suheng dari istri raja pedang kedua, yaitu adik kandungnya sendiri. Sebagai murid terkasih Tiahwigan, tentu saja dia mewarisi ilmu pedang Sian Likiam Sud, ilmu pedang didadari, yang gerakannya indah dan lemah gemulai, tapi mengandung daya serang dan daya tahan yang luar biasa. Demikianlah, sekarang Tan Lolki memainkan iimu pedang Sian Likiam Sud dengan hebat, dan ditambah dengan gerak langkah hui Tian Jip Te, terbang ke langit amblas ke bumi, yang dulu pernah ia pelajari dari Kua Kun Hong. Dengan penggabungan kedua ilmu yang sangat ampuh ini, tidaklah mengherankan apabila nyonya setengah tua yang masih cantik serta galak ini jarang menemui tandingan. Dan tidaklah mengherankan pula bahwa putri tunggalnya menjadi jagoan di antara para bajak sehingga diangkat menjadi ketua. Namun kali ini ia menghadapi Yohan. Seperti kita ketahui, ilmu langkah hui Tian Jip Te yang dimainkan Tan Lolki itu hanya merupakan sebagian saja dari si Cap It Sin Po yang berdasarkan pada Kim Tiao Kun, sedangkan Yohan sudah hafal semua, bahkan sudah menguasai dengan sempurna semua langkah si Cap It Sin Po. Tentu saja langkah dari nyonya itu dikenalnya baik-baik, seperti seorang guru mengenal langkah muridnya. Adapun ilmu pedang yang dimainkan nyonya itu, ilmu pedang Sian Li Kiam Sud yang sukar sekali dikalahkan orang lain, juga tidak membingungkan Yohan. Seperti kita ketahui orang muda ini telah digembleng secara hebat oleh dua orang guru sakti yang memiliki tingkat ilmu amat tinggi, sejajar dengan tingkat tokoh besar seperti si Raja Pedang sendiri. Bahkan ilmu yang dia warisi dari si Neng Chu merupakan ilmu yang bersumber sama dengan Sian Li Kiam Sud, yaitu ilmu lemas tapi menyembunyikan tenaga keras. Sebaliknya, dari pendeta bahwa kala dia mempelajari ilmu sakti yang terlihat kasar akan tetapi menyembunyikan tenaga lemas. Sambil membuat gerakan bagai orang menari-nari, Tan Lolki memainkan pedangnya. Pedang itu sama sekali tidak menyerang, melainkan digerakan bagaikan orang menari, indah dan lemah sekali. Akan tetapi kadang kala dari gulungan sinar pedang yang indah itu menyambar keluar kilatan pedang yang merupakan tangan maut. Ketika kilatan pedang macam itu menyambar ke arah leher Yohan, pemuda ini cepat menangkis dengan rantingnya. Semenjak tadi sudah lebih dari 50 kali rantingnya menangkis dan membalikan pedang lawan. Kini dia menangkis lagi. Prak patahlah ranting kayu itu. Yohan terkejut dan diam dia memuji kecerdikan lawan. Kiranya Tan Lolki maklum bahwa pemuda luar biasa ini sudah mengetahui rahasia ilmu pedangnya. Yohan dapat menangkis pedang hanya dengan sebuah ranting saja karena pemuda ini mengimbangi permainannya. Setiap kali menangkis pedang yang digerakan secara lemas akan tetapi mengandung tenaga keras itu ditangkis dengan pengerahan tenaga ind yang lemas dan lembek. Oleh karena itu, dalam penyerangan ke arah leher, diam-diam Tan Lolki membalikan tenaganya, menyimpan tenaga keras dan mempergunakan tenaga iwakang yang lemas disalurkan melalui pedangnya. Inilah sebabnya maka ketika ranting yang mengandung tenaga lemas yang sama itu bertebu pedang yang juga mengandung hawaim, ranting yang pada dasarnya jauh kalah kuat daripada pedang itu menjadi patah. Hem, bocah sombong, kau tak mengaku kalah bentak Tan Lolki. Akan tetapi di dalam hatinya dia diam-diam merasa kagum bukan main dan mulailah ia percaya bahwa pemuda macam ini sangat boleh jadi murid kuakun hong. Yowan menjurah dan melemparkan ranting di tangannya. Tuan Yow betul-betul lihai bukan main, aku tidak kuat menahan dan mengaku kalah. Yosiko melomcat ke atas. Tidak bisa. Tidak adil. Ibu, kau dengan pedang pusaka hanya dilawannya dengan ranting, sampai lima puluh jurus lebih. Dan rantingnya patah setelah menangkis puluhan kali, apa anehnya? Dia sengaja mengalah, dia tidak kalah olehmu. Tan Lolki biarpun galak dan keras wataknya namun dia adalah seorang gagah yang jujur. Mendengar ucapan anaknya ia mengangguk. Kau benar, Yosiko. Orang muda ini memang amat hebat dan kalau dia melawan secara sungguh-sungguh, agaknya aku takkan mudah mencapai kemenangan. Hi, orang muda yang bernama Yowan. Apakah betul kau murid kuakun hong? Betul, Tuan Yow. Beliau adalah guruku, meskipun aku malu sekali harus mengaku sebagai muridnya karena kepandaianku tidak ada sepersepuluh kepandaian suhu yang sakti. Dahulu aku pernah diajar hui tian jipte oleh kun hong. Kau agaknya pandai pula ilmu langkah itu, akan tetapi mengapal lebih lengkap daripada aku? Apakah kau dilatih pula ilmu itu oleh kun hong? Ahaha, mana bisa aku yang bodoh disamakan dengan suhu? Aku hanya dapat menerima sedikit sekali, dan suhu pernah menurunkan si Cap It Sinpo kepadaku. Tan Loh Ki berdiam sejenak, matanya kini memandang penuh selidik. Hmm, pikirnya, wajah bocah ini tidak buruk. Malah tampan, walaupun sederhana dan kelihatan bodoh. Akan tetapi tidak mudah lagi. Yowan, berapa usiamu sekarang? Yowan kaget. Pertanyaan yang sama sekali tidak disangka-sangkanya. Sungguh sukar mengikuti jalan pikiran Yonya ini yang cepat berubah-ubah seperti angin laut. Setengah terpaksa dia menjawab. Kalau tidak salah, tahun ini aku berusia 28 tahun, Tuan Yoh. Berapa orang anakmu? Heh tanda seru. Anak? Ya, berapa orang anakmu? Berapa laki-laki dan berapa perempuan? Seketika wajah Yowan menjadi merah sekali. Sinting. Mau dibawa ke mana dia dengan pertanyaan-pertanyaan macam ini? Tuan Yoh, aku, aku tidak punya anak. Terdengar suara cekik ikan tertawa. Yosiko yang tertawa ini dan ia berkata lantang, Ah, ibu, dia adalah jakalola. Apa? Jakalole? Ya, dia tidak berayah ibu lagi, tidak bersanak kadang, tentu saja tidak punya anak atau istri. Dia masih perjaka. Nyonya itu mencibirkan bibirnya mengejek. Biasa. Biarpun anaknya sudah sepuluh, diluaran laki-laki selalu mengaku jejaka. Usia 28 tahun tapi belum kawin? Bohong. Sekali berhadapan dengan perawan cantik, laki-laki lupa istri lupa anak. Muka Yohan makin merah. Tuan Yoh, aku bukanlah laki-laki macam itu. Aku betul-betul belum pernah menikah dan sama sekali tidak punya anak. Bagus. Kalau begitu, biar agak tua, aku terima kau menjadi suami Yosiko. Hampir saja Yohan mengempelang mulut sendiri dan dia hanya bengong memandang Yosiko yang lari dan menubruk ibunya, merangkul leher dan menciumi kedua pipi ibunya. Menyaksikan adegan macam ini, terharu juga Yohan. Diam-diam dia merasa menyesal sekali mengapa dia terpaksa tak mungkin memenuhi maksud hati ibu dan anak ini. Kalau saja di sana tidak ada cuisian agaknya, agaknya, hem. Maaf, Tuan Yoh, katanya dengan suara gemetar. Maaf, terpaksa sekali aku tidak dapat memenuhi kehendak Tuan Yoh yang suci ini. Betapapun juga, aku merasa amat berterima kasih dan walaupun aku tidak mungkin dapat menjadi suami Yosiko, biar di aku anggap sebagai adikku. Apa kau bilang Tan Lonky berseru dan mendorong anaknya? Sepasang matanya berkilat. Kau, kau menolak menjadi suami Yosiko? Bukan aku menolak, Tuan Yoh, akan tetapi, tapi menyesal sekali, aku, aku tidak dapat memenuhi kehendakmu, aku, tak mungkin menjadi suaminya. Keparat, kalau begitu kau harus mampus. Sambil memekik nyaring Yohnya itu lantas menerjang Yohan dengan pedangnya, dengan sebuah tusukan maut yang dilancarkan penuh kemarahan. Yohan cepat-cepat menghindar. Dari gerakan ini taulah dia sekarang bahwa sekali ini lawannya tidak main-main lagi, tapi menyerang dengan penuh nafsu hendak membunuh. Ngeri juga hatinya. Kepandaian wanita ini sudah hebat, apalagi dalam keadaan marah. Sama sekali dia tak boleh memandang ringan, dan tidak boleh membuang waktu, karena kalau dia terlena sedikit saja pasti akan tewas. Maaf, Tuan Yoh katanya berkelebat cepat. Tan Longki berseru kaget karena kehilangan lawannya. Saat membabatkan pedangnya ke belakangnya di mana ia mendengar angin gerakan lawan, tiba-tiba ia merasa tangan kanannya lumpuh dan pedangnya mencelat sampai 5 meter lebih jauhnya. Segera ia membalik dan dilihatnya Yohan berdiri sambil menjura dan berkata, Maaf, Tuan Yoh, bukan maksudku hendak tamer. Tan Longki mendengus. Ia semakin kagum dan diam-diam ia kini mengharapkan sekali mendapatkan mantu seperti ini. Uh, kau! Biar ku cari Kua Kun Hong. Biar dia yang mengadili dan dia yang memaksamu. Kalau tidak, ku tantang Kun Hong. Sambil berkata demikian, nyonya itu lari, menyambar pedangnya dan dengan loncatan-loncatan jauh menghilang dari situ. Yohan menghela nafas panjanglah mendengar isak tangis. Pada saat dia menengok, dilihatnya Yosiko berdiri sambil memandangnya dengan air matu bercucuran membasai kedua pipinya. Maafkan aku, Yosiko. Aku, kau tahu sendiri, aku mencinta gadis lain. Ahaha, mengapa kita tidak menceritakan hal itu kepada ibumu tadi? Dengan terisak-isak Yosiko berkata, aku akan mencari Tansui Sian dan membunuh dia. Maka larilah gadis ini, lenyap ke dalam semak-semak di hutan itu, meninggalkan Yohan yang berdiri bengong dan menggeleng-geleng kepala berkali-kali dengan hati bingung. Akhirnya dia melangkah pergi dari situ dengan maksud mencari Tan Huat Ki. Kiranya di dunia ini tidak ada rasa sakit hati yang lebih hebat bagi seorang wanita daripada rasa sakit hati karena ditolak oleh seorang pria. Dan kiranya tidak ada rasa sakit yang lebih parah dan sengsara daripada rasa sakit dirundung asmara. Bagi yang sudah mengerti, tentu saja perasaan sengsara ini adalah dibuat-buat sendiri, perasaan sakit hati dan hancur merana yang tanpa disadarinya sengaja ia timpakan pada dirinya sendiri. Perasaan sengsara yang bersumber kepada rasa kasihan terhadap diri pribadi, self-spity, yang merupakan cabang terdekat dari rasa mementingkan diri pribadi, egoism. Namun bagi Yosiko yang tidak memiliki self-spity dan egoism yang terlalu besar, sakit hatinya tidak membuat ia berduka, melainkan membuat ia marah dan penasaranlah tetap tidak mau menerima kenyataan bahwa Yohan menolak dia karena mencintatan Cui Sianlah marah kepada Cui Sian dan ingin membunuhnya karena ia menganggap Cui Sian telah merampas calon suaminya. Lapun penasaran dan ingin memaksa supaya Yohan tetap menjadi jodohnya. Perasaan ini memang tidak wajar bagi seorang gadis, akan tetapi Yosiko adalah seorang gadis yang lain daripada yang lainlah dibesarkan dalam asuhan ibunya yang keras hati dan yang selama ini hidup di alam bebas yang liar, di tengah-tengah para bajak laut, setiap hari menyaksikan pertempuran-pertempuran dan peristiwa yang kejam dan mengerikan. Hal inilah yang mempengaruhi dirinya karena sesungguhnya lah benar kalau dikatakan orang bahwa keadaan sekeliling inilah yang membentuk watak seseorang. Yosiko menyusup-nyusup di dalam hutan di sepanjang sungai kuning yang amat luas. Tiba-tiba saja ia menyelingap ke dalam semak-semak. Dilihatnya beberapa orang anggota tentara kerajaan berkelompok dan menjaga di situ. Dengan hati-hati dan cepat Yosiko mengambil jalan lain menjauhi mereka. Dia tidak takut terhadap mereka, tetapi karena dia maklum bahwa orang-orang ini dipimpin oleh putra Bun Goan Suwe yang liai, dibantu pula oleh Tan Huat Ki serta sumoinya, maka dia tidak berani sembarangan turun tangan. Kini maksud perjalanannya sudah lain, bukan sebagai ketua kipas hitam lagi, melainkan sebagai seorang gadis yang mencari saingannya. Akan tetapi ketika dia menyusup-nyusup mengambil jalan ke timur, kembali dia melihat kelompok lain yang sudah menjaga di sana. Bahkan di sini terdapat sebuah tenda dan samar-samar ia melihat Tan Huat Ki dan orang-orang lain berada di dalam tenda. Cepat dia memutar lagi dan diam-diam dia merasa khawatir. Tahulah ia sekarang bahwa Goa yang menjadi tempat persembunyiannya itu, yang sudah diketahui oleh Tan Huat Ki, kini sudah dikurung dari segala penjuru. Apakah kehendak mereka? Hendak menangkap dirinya? Yoshiko mengulung senyum mengejek. Jangan mengira mudah untuk menangkap ketua kipas hitam. Kalau saja ia tidak sedang mencari Tan Sui Sian, agaknya ia akan menggunakan akal dan membasmi mereka. Setidaknya ia tentu akan berhasil membunuh beberapa puluh orang di antara mereka. Akan tetapi ia tidak ada waktu dan terutama sekali tidak punya nafsu untuk main-main dengan nyawa mereka. Yoshiko memasuki sebuah hutan bambu yang dahulu menjadi tempat tinggal kakeknya, yaitu Pertiokling, lalu dari tengah-tengah rumpun bambu ia menggulingkan sebuah batu hitam yang menyembunyikan sebuah lubang. Orang lain tentu tak akan menduga bahwa di bawah batu ini ada lubangnya. Andai katapun ada orang lain mendapatkan lubang ini, tentu ia mengira bahwa lubang itu adalah lubang ular atau binatang lain yang berbahaya sehingga tak mungkin orang berani masuk. Akan tetapi Yoshiko segera memasuki lubang ini, lalu menutupnya dari dalam. Lubang ini bukanlah lubang ular atau lubang binatang lain, melainkan sebuah lubang yang menuju ke terowongan kecil di bawah tanah. Yoshiko merayap di dalam gelap sampai beberapa menit lamanya. Ketika keluar, ia telah berada jauh di luar hutan, Keluarnya dari sebuah goa di antara batu-batu karang di mana terdapat banyak goa kecil. Juga goa ini mempunyai sebuah pintu rahasia, karena itu tak tidak pernah ada orang dapat memasukinya, mengiranya sebuah goa buntu. Yoshiko tersenyum karena ia telah keluar dari kepungan. Ia percaya bahwa ibunya tadi agaknya juga mengambil jalan ini dan dugaannya ini memang tidak keliru. Yoshiko berpikir sejenak. Tan Cui Sian tadi mengintai ke goa. Tentu gadis saingannya ini tidak berada jauh. Mungkin berada bersama Tan Huat Ki dan kawan-kawannya lah harus dapat mencari kesempatan untuk berjumpa berdua dengan Cui Sian dan menantangnya berkelahi mati-matian memperebutkan Yohan. Perutnya terasa lapar bukan main. Dia harus mencari makanan. Selakanya, hutan yang mengandung buah-buahan dan binatang-binatang yang dapat dijadikan makanan adalah hutan yang terkepung prajurit-prajurit kerajaan tadi. Dan satu-satunya Carol mendapatkan makanan hanya pergi ke dusun-dusun untuk membelinya dari warung-warung nasi. Akan tetapi ia harus mencari dusun yang agak jauh, siapa tahu di situ terdapat mat-mat atau penjaga-penjaga yang tentu akan langsung mengetung dan mengejarnya, mengacaukan urusannya sendiri. Yosiko berjalan menuju sebuah dusun yang agak jauh. Akan tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba ia menyelinap dan bersembunyi ketika ia melihat dua orang mendatangi dengan langkah perlahanlah tertarik sekali ketika melihat betapa mereka adalah seorang pemuda dan seorang gadis cantik. Mula-mula ia kaget dan mengira bahwa mereka adalah tanhuatki dan semuanya, tetapi setelah mereka datang dekat, ternyata mereka adalah dua orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Gadis itu cantik sekali, juga gagah dan membayangkan bahwa gadis itu bukanlah gadis sembarangan. Akan tetapi pada saat itu, gadis itu wajahnya pucat, kedua pipinya basah air mata, rambutnya kusut dan matanya merah. Adapun yang seorang lagi, adalah pemuda yang mempunyai wajah tampan bukan main. Belum pernah Yosiko melihat seorang pemuda setampan itu, dengan sikap yang gagah pula, sepasang macu bersinar-sinar seperti bintang. Sayang sekali, pemuda itu buntung lengan kirinya, sebatas siku. Mereka berjalan perlahan dan bercakap-cakap, keduanya memperlihatkan kesedihan dan kemuraman. Siapakah mereka ini? Demikian pikir Yosiko dengan heranlah tertarik sekali karena jelas terbayang bahwa dua orang ini adalah orang-orang yang mempunyai kepandayan, bukan orang-orang biasa. Apakah mereka ini juga merupakan anggota rombongan orang gagah yang hendak membasmi bajak laut di sekitar lautan Pohai? Akan tetapi kenapa mereka berdua jalan di sini dan kelihatan sedih sekali? Bahkan terang bahwa si gadis itu bekas menangis, matanya merah, pipinya masih basah dan hidungnya merah. Yosiko tidak mengenal mereka, akan tetapi pembaca tentu mengenal mereka. Mereka itu bukan lain adalah Kua Suanbu dan Desiubi. Sudah lama sekali kita meninggalkan mereka. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Suanbu yang masih menderita itu bersama Siubi melarikan diri setelah Siubi berhasil membunuh Ooyang Lem dan kemudian mereka ditolong oleh desan yang mengorbankan nyawa untuk anak tirinya di tangan Ang H.W. Anionio. Dua orang muda-mudi yang saling mencinta tetapi sekaligus juga terlibat dalam permusuhan dendam. Mendendam antara orang-orang tua mereka, sedang melarikan diri tanpa tujuan, dengan niat menjauhkan diri dari ancaman pihak musuh. Rasa sakit pada lengannya tidak membuat Suanbu terlalu berduka. Yang membuat dia merasa amat bersedih adalah karena urusannya membuat hal-hal yang amat ruat dan hebat terjadi. Nama baik Lisi ternoda sebagai seorang gadis, bahkan ayah gadis itu telah dibunuh orang dengan pedang ibunya menancap di dada, pedang yang kini berada di tangannya. Dengan terjadinya peristiwa ini, dia tidak berani pulang. Bagaimana kalau ternyata ibunya yang membunuh ayah Lisi? Bagaimana kalau pamantan Kongbu benar-benar telah dibunuh oleh ibunya karena kesalahpahaman? Ahaha, hebat perkara itu dan dia tidak ada keberanian untuk menghadapi peristiwa menyedihkan itu. Di samping itu, juga dia tidak dapat berpisah dari Siulbi. Andai kata ayah Siulbi tidak meninggal, dia tentu akan memaksa diri meninggalkan Siulbi. Akan tetapi sekarang Siulbi tidak berayah ibu lagi, tidak ada sanak saudara, hidup sebatang kera. Bagaimana dia tega melepaskan Siulbi merawat seorang diri begitu saja? Perjalanan mereka penuh dengan kenang-kenangan yang memilukan. Ada saat mereka memadu kasih dan janji, hendak sehidup semati. Ada kalanya mereka bertangis-tangisan mengingat keadaan keluarga mereka. Bahkan ada kalanya mereka cocok mulut karena berbeda pendapat. Namun betapapun juga, Siulbi selalu tekun dan rajin merawat Swonbu sehingga luka pada lengannya berangsur sembuh. Pada hari itu mereka tiba di lembah sungai Wongho. Mereka bermaksud melanjutkan perjalanan dengan perahu karena perjalanan dengan perahu tak akan melelahkan tubuh Swonbu yang perlu banyak istirahat. Akan tetapi sejak pagi tadi, sambil berjalan perlahan, mereka bertengkar kembali. Swonbu mendesak supaya Siulbi suka ikut dia pulang saja ke Lyongtau San, menghadap ayah bundanya dan berterus terang, mengaku bahwa mereka sudah saling mencinta dan tak dapat terpisah lagi. Aku takut, Swonbu. Aku takut untuk bertemu dengan ayah ibumu. Bagaimana kalau mereka tidak memperbolahkan aku dekat denganmu? Bagaimana kalau aku diusir? Aku pernah hendak membunuh mereka. Ibumu amat benci kepada aku. Ah, Swonbu, jangan paksa aku ke sana. Lebih baik kita pergi yang jauh, biar kita mencari pulau kosong, hidup berdua sampai kematian memisahkan kita. Demikian keluh kesah Siulbi. Siulbi Swonbu membentak marah. Kau hanya ingat kepada dirimu sendiri saja. Apa kau tidak ingat betapa aku pun tidak mungkin selamanya harus berpisah dengan ayah bundaku? Kalau begitu halnya, aku ini anak macam apa? Apa kau hendak memaksa aku menjadi seorang anak yang paling putau, murtad, di dunia ini? Sesukamulah. Boleh kau tinggalkan aku, akan tetapi kau harus membunuh aku terlebih dahulu. Swonbu, aku lebih baik mati daripada kau tinggalkan. Demikianlah percocokan itu yang dilanjutkan di sepanjang jalan. Ketika mereka tiba di dekat tempat sembunyi Yoshiko, percocokan mereka sudah memuncak sehingga jelas terdengar oleh Yoshiko ketika Siulbi berseru keras. Sudahlah. Kau boleh pergi dan jika kau tidak mau membunuh aku, aku akan membunuh diriku sendiri di depanmu sebelum kau pergi. Sambil berkata demikian, Siulbi mencabut pedangnya dan sinar menghitam menyambar ke arah leharnya. Hampir saja Yoshiko mengeluarkan jeritan ngeri karena gadis ini melihat betapa gerakan pedang di tangan Siulbi amat cepat sehingga agaknya sukar untuk menghindarkan gadis itu dari kematian. Akan tetapi alangkah kagum hatinya ketika tiba-tiba saja pemuda itu menggerakkan tangan kanannya dan sinar keemasan berkelebat kemudian membentur sinar hitam menerbitkan suara berkeron tangan nyaring. Kiranya pedang bersinar hitam di tangan gadis itu sudah ditangkis dan bahkan runtuh di atas tanah. Siulbi, jangan gila kau. Apabila kau membunuh diri, mana aku dapat hidup lebih lama lagi berkata Suan Bu sambil menyimpan pedangnya yang bersinar emas, yaitu pedang Kim Seng Kiam, pedang ibunya yang dia cabut dari dada jenazah Tan Kong Bu. Siulbi menangis. Suan Bu mendekatinya dan keduanya lalu berpelukan mesra sambil bertangisan. Siulbi, bukankah kau sudah setuju bahwa aku harus mengawini Lisi? Kau pun tahu, hanya itu satu-satunya jalan untuk mengusir awan kegelapan yang meliputi keluargaku. Hanya pengorbanan itu yang bisa kulakukan untuk menebus nama baik keluarga Pamantan Kong Bu. Kemudian bersama Lisi aku harus mencari keterangan bagaimana matinya Pamantan Kong Bu. Betapapun juga, aku masih belum percaya benar bahwa ibuku yang membunuh Pamantan Kong Bu. Suan Bu, kau sudah bersumpah sehidup semati dengan aku. Walaupun tidak secara resmi, bukankah aku ini istrimu yang sah karena sumpah kita? Bukankah Tuhan yang menyaksikan, juga langit, bumi, bintang dan bulan? Suan Bu, aku tidak akan melarang kau mengawini Lisi, akan tetapi, jangan kau tinggalkan aku. Suan Bu mencium dan mengelus-elus rambut Siubi sehingga tangis gadis itu meredah. Siubi, harap kau suka berpikir secara panjang. Aku mengajakmu menemui ayah ibuku, tapi kau merasa takut dan tidak mau. Kemudian kalau aku pulang lebih dulu seorang diri untuk kelak kita bertemu lagi, kau tidak memulahkan aku meninggalkanmu. Bagaimana ini? Siubi, kau tahu betapa aku mencintaimu dengan seluruh jiwa ragaku. Aku sudah bersumpah dan apapun yang akan terjadi, sudah pasti aku akan kembali kepadamu. Sebaiknya bila untuk sementara kita berpisah. Biarkan aku menghadap orangtuaku dan menyelesaikan urusan kami. Syukur kalau mereka tidak memaksaku mengawini Lisi. Andai kata begitu, aku tetap hendak menceritakan pada mereka tentang dirimu dan aku tetap hendak mengajukan syarat, yaitu aku mau menikah dengan Lisi asal kau juga menjadi istriku. Untuk sejenak Siubi terdiam. Dia hanya menyandarkan kepalanya di dada kekasihnya. Betulkah kau tidak akan lupa kepadaku? Apa kau kira aku sudah bila? Marilah kita mencari tempat untukmu, di mana kau dapat menantiku. Begitu urusanku selesai, aku pasti akan datang menjemputmu dan kau tidak perlu merasa khawatir lagi bertemu dengan orangtuaku. Keduanya berjalan lagi perlahan. Yoshiko yang berada di tempat sembunyinya merasa kasihan kepada Siubi. Gerak-gerik gadis itu menarik hatinya, menimbulkan perasaan suka. Agaknya, seperti juga dia, gadis bernama Siubi itu pun tidak beruntung dalam soal perjodohan. Dia ingin berjodoh dengan Yowan tapi pemuda itu memilih Tan Sui Sian. Agaknya gadis bernama Siubi itu pun ingin bersuamikan pemuda buntung itu, akan tetapi si pemuda itu hendak mengawini gadis lain. Dengan orang yang senasib ini boleh sekali ia berkawan. Tiba-tiba terdengar seruan, Suan Bu. Suan Bu dan Siubi terkejut, berhenti dan menengok. Seorang gadis tampak datang dengan berlarian cepat sekali dan sebentar saja sudah tiba di tempat itu. Dari tempat sembunyinya Yoshiko menyaksikan ini dan menjadi kagum. Gadis yang baru datang ini pun hebat sekali ilmu lari cepatnya dan kini ia mulai merasa heran. Kenapa begini banyak berkumpul orang-orang muda yang amat lihai? Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika dia mendengar pemuda buntung itu menyebut nama gadis yang baru tiba. Sukau, Bidi Guru, Cui Sian Suan Bu berteriak kaget karena dia benar-benar sama sekali tidak mengira bahwa gadis itu dapat datang ke tempat sejauh ini. Yang datang memang benar adalah Tan Cui Sian, gadis Taesan, putri Raja Pedang yang amat lihai. Dengan pandang mata, tajam Cui Sian mengerling ke arah siub yang biarpun tadi sudah didorong dari dadanya oleh Suan Bu, masih saja memegangi tangan kanan pemuda itu dengan erat, seakan-akan ia khawatir kalau-kalau kekasihnya itu akan direnggut orang. Suan Bu, kenapa kau berada di sini dengan dia ini? Ayah ibumu mencarimu, mereka amat mengharapkan kau pulang. Mau apa kau berkeliaran di sini bersama dia? Kembali ia melirik tajam ke arah siubi, jelas wajahnya memperlihatkan hati tidak senang. Sukau, bimung sekali hati Suan Bu. Mau tak mau dia harus melepaskan tangannya dari pegangan siubi sebab merasa tidak enak bila di depan bibi gurunya itu memperlihatkan kasih sayangnya pada siubi, gadis yang tentu saja oleh bibinya dianggap musuh karena sudah membuntungi lengannya. Sukau, bagaimana dengan, ibu? Tidak apa-apakah? Siapa yang membunuh paman Kongbu? Tidak usah khawatir, bukan ibumu yang membunuhnya, melainkan, kawan bocah liar ini, kata Cui Sian sambil melirik lagi ke arah siubi. Watak siubi memang sangat keras dan ia pantang mundur menghadapi musuh yang bagaimanapun. Tadi ia sudah mendongkol melihat sikap Cui Sian, akan tetapi ditahan-tahannya. Mendengar bahwa yang membunuh ayah Lisi bukan ibu suon bu, siubi diam-diam merasa lega dan girang juga. Akan tetapi mendengar dia disebut-sebut gadis liar dan pembunuh itu adalah kawannya, kemarahannya bangkit, lalu segera melangkah maju dan menudingkan telunjuknya ke muka Cui Sian sambil berseru nyaring. Enak saja kau bicara. Aku tidak punya kawan pembunuh. Hayo buktikan bahwa yang membunuh adalah kawanku, jangan hanya pandai melempar fitnah. Cui Sian tersenyum mengejek. Yang biasa melakukan fitnah adalah manusia semacam kau dan teman-temanmu. Pembunuh kakakku Kongbu adalah Hang Hwe Anionio. Nah, bukankah dia kawanmu? Bukan. Ngaco kau, dia bukan kawanku, aku benci kepadanya. Siapa tidak tahu akan kejahatanmu? Hang Hwe Anionio sudah mampus dan sekarang kau pun harus mampus. Cepat sekali gerakan Cui Sian yang maju dan menerjang Siubi dengan pedangnya. Pedang hitam Siubi belum sempat ditarik untuk menangkis, namun gadis ini dengan gesit sudah meloncat ke kiri untuk menghindarkan diri dari sambaran pedang, kemudian ia sudah mencabut pula pedangnya, siap bertanding mati-matian. Tahan. Sukou, harap jangan serang di akata Suonbu sambil melompat ke depan, menghadang Cui Sian. Biarpun pemuda buntung ini tidak mencabut pedangnya, namun sinar matanya jelas memperlihatkan bahwa dia tidak akan membiarkan Siubi diganggu. Cui Sian ragu-ragu dan membentak, Suonbu. Kau memela bocah liar ini, setelah apa yang terjadi semua? Setelah lenganmu dibuntungi dan setelah keluarga kita hampir saja rusak berantakan? Sukou, dia, aku, aku cinta kepadanya. Siubi sudah menyimpan pedangnya dan kini dia kembali menggandeng tangan kanan Suonbu. Wajahnya berseri memperlihatkan sinar kemenangan dan mengejek. Cui Sian tertegun. Dia heran dan tidak tahu harus berkata apa. Dengan tarikan napas panjang, dia menyimpan kembali pedangnya. Cinta memang aneh sekali, pikirnya, atau lebih tepat orang muda yang dilanda cinta memang tidak waras otaknya, seperti, seperti dia sendiri. Suonbu, omongan apa yang barusan kau keluarkan ini? Kau diharapkan pulang dan perjodohanmu dengan Lisi sudah diatur orang tuamu. Aku hanya mau menikah dengan Lisi asal Siubi juga diperkenankan jadi istriku. Terbelalak Matu Cui Sian, akan tetapi karena hal itu bukan urusannya, ia menjawab. Sudahlah, aku tidak tahu akan hal itu. Kau boleh bicara sendiri dengan orang tuamu dan dengan Ibu Lisi. Sekarang kau harus pulang dulu. Bocah ini kalau memang betul-betul mencintaimu, Hmm, aku masih ragu-ragu akan hal ini melihat betapa dia begitu tega membuntungi langangmu. Kalau betul ia mencinta, ia harus setia dan suka menantimu. Suonbu menoleh kepada Siubi. Moi-moi, kau mendengar sendiri. Memang sebaiknya aku pulang lebih dahulu. Aku yakin orang tuaku akan setuju dan kalau sudah demikian, baru aku akan menjemputmu. Tapi, tapi, aku akan tidak senang sekali kalau kau pergi. Cui Sian mendapat pikiran baik. Betapapun juga, Suonbu harus dipisahkan dari gadis liar ini dan sekaranglah terbukanya kesempatan itu. Maka ia cepat berkata, Yang tidak berani berkorban adalah cinta palsu. Kalau bocah ini tidak memulahkan kau pulang untuk membereskan semua urusan, Maka cintanya itu pura-pura saja. Usahanya berhasil. Memang Siubi orangnya keras dan jujur, tidak merasa diakali orang. Mukanya menjadi merah dan ia membentak. Kalau kau bukan suku dari Suonbu, sudah tadi-tadiku terjangkau. Siapa bilang cintaku palsu? Suonbu, kau pulanglah, aku akan menunggumu. Pulanglah, kau dan seluruh orang di dunia ini akan melihat bahwa cintaku tidak palsu dan aku setia kepadamu. Lega hati Suonbu, akan tetapi khawatir juga. Siubi, kita harus mencari tempat untukmu, di mana kau dapat menantiku. Bukankah di sini merupakan tempat juga? Aku akan tinggal di sini, Suonbu, di lembah sungai ini, menanti sampai kau datang menjemputku. Pergilah. Suonbu merasa betapa berat perasaan hatinya harus meninggalkan kekasihnya di situ seorang diri. Akan tetapi apa lagi yang dapat dia lakukan? Pertama, dia malu terhadap bibinya kalau terlalu memperlihatkan kelemahan hatinya akibat cinta kasih. Selain itu, kalau ia terlalu menahan dan tidak rela meninggalkan Siubi, tentu kekasihnya itu akan merasa rendah terhadap Cui Sian. Siubi, kau tunggulah dan carilah tempat di sekitar ini. Percayalah, nanti aku pasti akan datang menjemputmu. Percayalah. Siubi tersenyum sungguhpun kedua matanya menjadi basah lapun merasa tidak rela dan berat. Harus berpisah dengan orang yang paling dia cinta di dunia ini, satu-satunya miliknya yang masih tersisa. Tanpa Suon Bu di sampingnya, hidup tak akan ada artinya baginya. Akan tetapi, bagaimanapun juga, tak mungkin ia dapat merampas Suon Bu begitu saja dari orang tuanya. Kalau ia menghendaki agar selanjutnya ia boleh menghabiskan sisa hidupnya di dekat Suon Bu, maka urusan itu harus mendapat persetujuan orang tuanya. Baginya, tidak peduli Suon Bu akan menikah dengan Lisi atau dengan siapa juga atas kehendak orang tuanya, asalkan hati dan cinta kasih pemuda itu dia yang memilikinya. Bukan main terharunya hati Suon Bu menyaksikan gadis itu berdiri lemas dengan air matu di pipi dan senyum di bibir. Ingin dia memeluknya, ingin dia menghiburnya, namun ia malu melakukan hal ini di depan Cui Sian. Silby, selamat berpisah untuk sementara. Pergilah Suon Bu, dan jaga dirimu baik-baik. Aku akan tetap menantimu. Pergilah Suon Bu bersama Cui Sian. Ada tiga atau empat kali dia menengok sebelum bayangan mereka lenyap di telan ketumbuhan. Melihat wajah Suon Bu demikian sedih, diam-diam Cui Sian merasa terharu dan kasihan. Tentu saja, kalau menurutkan hatinya, ia tidak suka melihat Suon Bu berjodoh dengan Siubi, gadis liar yang semenjak kecil berdekatan dengan orang-orang jahat. Jauh lebih baik bila Suon Bu berjodoh dengan Lisi. Selain gadis itu memang berdarah ksataya, juga perjodohan ini akan merupakan penghapus bagi luka-luka yang diakibatkan oleh kesalahpahaman antara keluarga pendekar buta dan keluarga Raja Pedang. Akan tetapi, oleh pengalamannya sendiri pada saat itu sebagai korban asmara, dia dapat merasakan pula keadaan hati pemuda ini. Maka, diam-diam dia menaruh rasa kasihan. Pemuda itu berjalan sambil menundukkan mukanya yang pucat, seakan-akan seluruh semangatnya tertinggal pada gadis kekasihnya yang tadi tersenyum dengan air mati bertitik. Suon Bu. Pemuda itu kaget dan menengok. Ada apakah, Sukau? Kau tentu maklum, bukan maksudku hendak merusak kebahagiaanmu, akan tetapi aku memaksamu pergi menemui orang tuamu demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan orang tuamu, kebaikan keluarga dan kebaikanmu sendiri. Aku mengerti, Sukau. Suon Bu menarik napas panjang. Sekarang, sebelum kita pulang, mari kita singgah dulu di perkemahan pantai Pohai, di mana kau akan dapat bertemu dengan banyak sahabat baik dan saudara. Suara cuis yang terdengar gembira, karena memang sengaja gadis ini hendak menghibur suon Bu dan membangkitkan semangatnya. Kalau pemuda ini sudah bertemu dengan orang-orang gagah yang bertugas membesmi bajak-bajak laut, tentu akan terbangkit pula semangatnya sebagai keturunan seorang pendekar sakti seperti pendekar buta. Mereka siapakah? Sukau suara suon Bu dalam pertanyaan ini terdengar acuh tidak acuh. Sesudah berpisah dengan orang yang paling dia sayangi di dunia ini di samping ayah bundanya, siapa pula kah yang dapat mengembirakan hatinya dalam perjumpaan? Kau akan bertemu dengan Bun Hui. Mengapa saudara Bun Hui berada di tempat ini? Dia mewakili ayahnya untuk memimpin pasukan dari Taigoan yang bertugas membasmi bajak-bajak laut di daerah Pohai. Suon Bu mengangguk-angguk, akan tetapi pikirannya kembali melayang-layang. Dia tak begitu tertarik urusan pembasmian bajak laut yang dianggapnya bukanlah urusannya. Di sana engkau akan menemui banyak orang-orang gagah, di antaranya adalah seorang yang sama sekali takkan dapat kau duga-duga siapa adanya. Cui Sian sengaja berkata dengan suara gembira agar pemuda itu tertarik. Memang berhasil dia karena Suon Bu benar-benar memperhatikan. Sukau, siapakah dia? Seorang pendekar muda yang hebat, dan dia masih keponakanku sendiri. Wajah Suon Bu mulai berseri. Apa? Sukau maksudkan, dia? Eh, Wadki. Pada waktu Cui Sian mengangguk membenarkan, wajah pemuda ini sudah mulai berseri gembira. Pernah dia berkenalan dan bertemu dengan Tan Hwadki pada waktu mereka berdua masih kecil, baru berusia belasan tahunlah membayangkan cucu raja pedang itu yang tampan dan gagah. Dia berada di sana bersama semuanya, seorang gadis cantik dan gagah perkasa. Akan tetapi Suon Bu tidak terlalu memperhatikan ucapan ini karena pikirannya penuh dengan bayangan Tan Hwadki yang akan dijumpainya. Kini perjalanan mereka dilakukan dengan cepat. Yoshiko yang semenjak tadi bersembunyi dan mengintai, tentu saja menjadi kaget sekali ketika tadi pemuda buntung itu memanggil nama gadis yang baru tiba. Gadis itu disebut Sukau Cui Sian. Jadi inikah Cui Sian, gadis yang menjadi pilihan hati Wan? Hatinya dipenuhi kebencian dan ingin dia melompat keluar untuk menyerang serta membunuh gadis itu. Memang dia meninggalkan tempatnya dengan satu niat di hatinya, membunuh gadis yang bernama Cui Sian. Akan tetapi Yoshiko bukanlah seorang gadis yang bodoh dan ceroboh. Tadi dia pun sudah menyaksikan gerakan gadis yang hendak membunuh diri dan gerakan pemuda buntung yang menjegahnya. Gerakan mereka amat hebat, membayangkan kepandaya ilmu silat yang amat tinggi. Pemuda buntung itu sudah lihai sekali, kalau Cui Sian adalah Sukau-nya, bibi gurunya, dapat dibayangkan bagaimana hebatnya kepandayaan Cui Sian. Yoshiko tak mau bertindak sembrono menurutkan nafsu amarah kemudian sekali turun tangan dan gagal. Apalagi kalau diingat bahwa Cui Sian pada waktu itu mempunyai dua orang kawan yang kalau mengeroyoknya tentu akan lebih sukar mencapai kemenangan. Dia tertarik sekali ketika menyaksikan dan mendengar percakapan ketiga orang muda itu. Keadaan Siubi selain menarik perhatiannya, juga mendatangkan sebuah pikiran yang baik sekali. Oleh karena ini, maka Yoshiko mendiamkan saja ketika Cui Sian dan Suon Bu pergi. Untuk beberapa lamanya dia memandang Siubi yang sepergi kedua orang itu lalu duduk di atas tanah dan menangis. Memang hati Siubi berduka sekali. Dia tidak dapat menahan kepergian kekasihnya. Dia maklum bahwa kalau dia tidak memperbolahkan Suon Bu pulang lebih dahulu menemui orang tuanya, selamanya ia tidak akan dapat membereskan urusannya dengan Suon Bu. Lalu percaya penuh akan cinta kasih pemuda yang lengannya ia buntungi itu, akan tetapi ia pun maklum betapa Suon Bu tak akan dapat membantah orang tuanya. Lah takut sekali kalau-kalau ia akan kehilangan pemuda itu dan andai kata hal ini terjadi, hidup tiada artinya lagi baginya. Kekhawatiran inilah yang mengamuk di hatinya setelah di situ tidak ada siapa-siapa dan ia boleh puas menangis. Di depan Cui Sian tadi, tak sudi ia memperlihatkan kelemahan hatinya. Yosiko keluar dari tempat sembunyinya menghampiri Siubi dengan perlahanlah melihat gadis itu menangis sedih sekali dan agaknya tidak tahu akan kedatangannya, maka dia pun duduk pula di hadapan Siubi yang menyembunyikan mukanya di belakang kedua tangan. Air metu bercucuran keluar dari celah-celah jari tangannya. Yosiko menarik napas panjang, dia memang seorang pemuda yang amat tampan dan gagah perkasa, katanya lirih. Tidak ada pemuda lebih tampan dan gagah daripada Suon Bu di dunia ini serta Merta Siubi menjawab tanpa menurunkan kedua tangan dari depan mukanya. Kembali Yosiko menarik napas panjang. Apabila bagi Siubi ucapan Yosiko tadi cocok benar dengan suara hatinya, adalah jawaban Siubi juga tepat dengan perasaan Yosiko. Tentu saja keduanya melambunkan dua macam pemuda. Pemuda sehebat itu patut dicinta sampai mati, kembali Yosiko berkata seperti kepada dirinya sendiri. Kembali seperti dalam mimpi, tanpa menurunkan kedua tangannya, Siubi menyambung. Aku cinta kepada Suon Bu dengan sepenuh jiwa ragaku. Hening pula sejenak. Siubi masih saja terisak-isak, Yosiko duduk termenung. Keduanya duduk saling berhadapan di atas tanah, akan tetapi seolah-olah tidak tahu akan keadaan masing-masing.